Intro Hai apa kabar? Hari ini Rim punya kabar baik buat kalian Karena mau ngajak makan-makan di rumah yang bergaya vintage Dan makanannya itu loh Aduh bumbunya Bikin nyendok terus Mau ikutan nyendok-nyendok Kalau mau langsung aja makan di bumbu moyang Wih berasa banget suasana tempo dulu Dan FYI ini semua adalah koleksi onernya loh Keren kan? Sebenarnya awal idenya itu Buat saya ya onernya Itu karena hobi masak Jadi sekeluarga itu hobi makan Hobi masak Terus yaudah karena ada peluang bikin restoran Beliau bikin Konsep restorannya itu makan di rumah ya Home selling Jadi berbagai masakan ada Mulai Nusantara sebenarnya Dari Sabang sampai Rakyat kita bisa ambil Mana yang lebih favorit Seperti kita juga punya Yang dari Lombok Sayam Taliwang juga ada Kemudian yang masakan betawinya juga ada Favoritnya yang paling sering orang makan disini ya Kita punya sopiga sampedas Bedanya mungkin kalau di tempat lain Sopiga itu kuahnya bening Yang kalau disini kita benar-benar kaldu sapi Kemudian warnanya kuning Tapi tanpa santan Itu yang favorit banget Terus kemudian ada nasi bakar Nasi bakarnya harus dicoba Memang dicoba kalau ke bunga moyang Nasi bakar itu dalamnya ada ayam cincang Tempe kuning Kemudian daun singkong teri Terus ada juga yang daun kemangnya Ada serenya Ada rempah-rempahnya pokoknya Kemudian ada pepes daun melinjo Masih banyak lagi Favoritnya macam-macam ya Kalau tengah hari kayak gini Biasanya lemon mint yang segar-segar Dari lemon fresh Kemudian daun mint Diblend Kemudian dihajikan Ada juga es putrijo Dari timun Jepang Yang kita kasih jeruk nipis Kita buka setiap hari sama ya Jam 11 siang Sampai last ordernya jam 10-15 malam Tanpa jeda Jadi gak ada jam istirahat Tuh Kalau kalian pengen ngerasain sedapnya masakan rumahan Langsung aja datang ke Bumbu Moyang